Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masukin judul kunci kepada persatuan pelajaran keempat Dan ayat hafalannya tertulis dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke 9 dan 10 dikatakan demikian Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaan yang dari semula teletapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu Baik yang di sorga maupun yang di bumi Menilih kepada judulnya maka kita akan boleh melihat kenapa sampai pelajaran keempat Menekankan apa yang Rasul Paulus inginkan Agar semua jemaat bersatu Dimana pada pekan ini pelajaran ini fokuskan kepada jemaat di Efesus Kita mengetahui jemaat di Efesus merupakan jemaat yang terdiri dari orang Yahudi Yudaisem Yahudi Hellenism Dan juga orang luar atau orang-orang non-Yahudi Itu sebabnya dengan beragam atau heterogen yang terjadi di sana Itu membuat jemaat tersebut cenderung Konflik Atau bisa dikatakan kemungkinan konflik sangat rentan terjadi di sana Namun Paulus katakan apa? Saya menulis surat kepada kamu Agar kamu tetap menjaga kesatuan kamu Kita juga harus ingat bahwa jemaat Efesus merupakan Suatu jemaat yang pada mulanya sangat hidup-hidup saudara Walaupun dia terletak di pusat perdagangan Asia kecil Itu sebabnya konsep Paulus ada dua hal Yang pertama apa? Persatuan dalam gereja Dimana orang Yahudi Dan orang bukan Yahudi Disatukan dalam tubuh siapa? Tubuh Kristus Dimensi yang kedua yang Paulus tekankan dalam suratnya adalah Kesatuan di alam semesta Apa itu? Dimana segala sesuatu yang ada di langit, bumi Menemukan kesatuan utama mereka dalam Kristus Dan dikatakan sumber kesatuan tersebut siapa? Adalah Kristus yang telah mati untuk kita Kenapa? Karena tujuan utama Allah Mengharuniakan anaknya Kedulia ini adalah untuk keselamatan kita Itu sebabnya ketika kita bersatu dalam Kristus Maka perjalanan hari minggu mengatakan Ada berkat-berkat dalam Kristus Bahkan dikatakan Tuhan memilih mengangkat Anda dan saya Sebagai putra-putrinya Untuk mewakili dia kepada dunia Dengan cara apa? Menjadi terang bagi dunia ini Dimana? Bukan hanya di luar Tapi di dalam gereja Atau di lingkungan kita Bahkan Paulus mengatakan Hubungan Kristus dan jemaat Sama seperti gambaran keluarga Yang mengacu pada perjalanan Allah Dengan anak-anak Israel Itu sebabnya manfaat dari hubungan saya dengan Kristus Hubungan saya dengan Kristus dikatakan pada paragraf pertama bagian B adalah hari minggu Manfaat dari hubungan dengan Kristus berada di dalam Kristus Alah dasar bagi semua kesatuan Kristen Dengan kata lain dikatakan di dalam keluarga Allah Dengan cara mengenal Yesus Tidak memberikan satu susus Karena kita semualah anak-anak Allah yang sama-sama dicintai dan disayangi Artinya apa? Kalau mendidik perjalanan hari minggu Kita ditakdirkan untuk apa saudara? Untuk menerima karunia Hidup kekal Kita ditakdirkan untuk selamat Dengan cara apa? Johannes 16 pada paragraf kedua dikatakan Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga apa? Yang mengaruhi keadaan yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya padanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Bahkan pada rapat di sorga Keputusan diambil 6.000 tahun yang lampau Apa yang keputusannya? Bahwa akan ada rencana Keselamatan Kenapa? Karena pada bagian akhir hari minggu dikatakan Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan Karena sudah cukup persatuan yang dibuat Dan memberikan anak yang tunggal Untuk menebus manusia Mereka yang binasa akan binasa Karena menolak untuk diangkat sebagai anak Allah Melalui Kristus Yesus Itu sebabnya ketika Allah mau kita selamat Apa yang kita akan buat? Robohkan tembok pemisah Pelajaran hari Senin Bagaimana? Setelah saudaraku Perbedaan ras, etnis, dan agama Cenderung Sangat rentan Membuat Orang terpecah Namun perbedaan hari Senin dikatakan Paulus mengajak orang Ephesus Mengingat Seperti apa hidup mereka Sebelum mereka menerima kasih karunia Dalam Kristus Perbedaan etnis, budaya, agama Menciptakan permusuhan dan konfit Antara kelompok masyarakat Namun Yang berbaiknya adalah Ketika saya sudah menerima Kristus Anda sudah menerima Kristus Maka Rasul Paulus mengatakan Sekarang kita dalam Kristus Yesus Maka kita yang dahulu jauh Harus sudah menjadi dekat Dan diikat oleh darah siapa? Oleh darah Kristus Kenapa? Sama seperti lubayat suci di Jerusalem Dibuat tembok pemisah Dibuat bagian-bagian yang suci Dimana ada tempat yang warga Atau etnis non Yahudi boleh masuk Maka Rasul Paulus katakan Itu tidak ada lagi Itu yang membuat Paulus dituduh Melanggar apa? Melanggar hukum upacara Hukum keabah Bahkan Dia didakon membawa seorang Efesu Menama Trofimus Memasuki bagian bayi suci Artinya apa? Paulus ingin Menekankan Kepada jemaat di Efesu Untuk merubukan Tembok pemisah Kenapa? Karena dalam Kristus Orang yang percaya Keturunan Abraham Dan menerima sunat hati Bukan sunat fisik Artinya apa? Dalam Kristus Semua kita telah apa? Mendapatkan kasih karunnya Sehingga Ketika tembok pemisah Diperubukan Hari selasa dikatakan Kita bersatu Dalam satu tubuh Satu Tuhan Dan satu iman Itulah yang perlu sampaikan Dengan kerata-kata yang Sangat praktis Artinya apa? Latar belakang beda budaya Etnis kelompok Secara teoritis Akan membuat Terentan untuk Terpecah Namun dikatakan disini Paulus ingin Agar kita semua Menerapkan kasih tersebut Praktikasi yang aktif Paragraf kedua Mengawetkan hubungan Antara saudara dan saudari Dan mendorong Perdamaian Dan persatuan Di kalangan Kristen Lebih luas lagi Persatuan di gereja Menunjukkan kasih Allah Dengan cara yang unik Sehingga orang lain Dapat menyaksikannya Gereja dipanggil Dan disaksi Terutama pada masa perselisihan Perpecahan Dan pertentangan Artinya apa? Paulus menekankan Kasih Bahkan rasul-rasul Mendesak Agar kita hidup Dalam tiga hal Apa itu? Dalam episode 4 Ayat 4 sampai 6 Dikatakan Agar kita bersatu Pertama dengan Kelembutan Kedua dengan Kesabaran Dan ketiga dengan Kasih Kita semua harus Menjadi apa? Menjadi tubuh Menjadi satu Dalam tubuh Kristus Artinya Tidak ada Perpecahan Yang bisa terjadi Oleh karena Hal yang lain Kenapa? Perpecahan Dalam gereja Dikatakan Merendahkan Agama Kristus Di hadapan Dunia Dan memberikan Kesempatan Kepada musuh Kebenaran Untuk Membenarkan Tuduhannya Bahkan Tesimonis Dikatakan Dikatakan Allah Merancang Agar Petunjuk Petunjuk Diteruskan Kepada kita Apakah Yang kita Lakukan Untuk Menjaga Satu Dalam Ikatan Damai Sejahtera Apa Kita Lakukan Hari Rabu Yang kita Lakukan Untuk Terus Bersatu Pemimpin Gereja Dan Persatuan Merupakan Elemen Utama Agar Sebuah Jemaat Boleh Bersatu Kenapa? Semua Orang Kristen Adalah Pendeta Dan Pelayan Allah Dalam Injil Dikatakan Dalam Buku Ini Perintah Kristus Dalam Matius 28 Sampai 20 Dikatakan Agar Semua Orang Kristen Pergi Menjadikan Semua Bangsa Murid Membaptis Dan Mengajar Itu Bukan Hanya Tugas Pendeta Ataupun Penatua Tapi Tugas Seorang Pun Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengklaim Kalau Itu Hanya Tugas Satu Jabatan Tertentu Bahkan Rasul Paulus Mengatakan Karun Karun Ruhani Kepemimpinan Dikhususkan Untuk Memajukan Gereja Pemimpin Gereja Dibutuhkan Untuk Membina Memajukan Gereja Tersebut Dan Yang Kedua Dikatakan Adalah Tanggung jawab Sebagian Orang Yang Serahus Dipanggil Gereja Untuk Membantu Orang Lain Memenuhi Pelayanan Mereka Bagi Kristus Dan Membangun Kembali Tubuh Kristus Sampai Kita Semua Telah Mencapai Kesatuan Iman Dan Pengetahuan Yang Benar Tentang Anak Allah Kedua Sampai Penuh Dan Tingkat Pertumbuhan Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Paragraf Kedua Bagian B Hari Rabu Artinya Apa Paulus Mengingatkan Agar Tidak Ada Orang Terpecah Karena Ada Orang Kristus Sendirian Di Dunia Ini Bahkan Dikatakan Kita Semua Bagian Dari Tubuh Kristus Dan Pelajar Bagian Terakhir Hari Kami Sejumat Dikatakan Ketika Sudara Ingin Menjadi Satu Tubuh Maka Hubungan Manusia Dan Dalam Kristus Sangat Dibutuhkan Ingat Kekristianan Adalah Agama Hubungan Dengan Tuhan Dengan Satu Sama Lain Sangat Penting Dikatakan Hukum Pertama Sampai Hukum Keempat Kasih Kita Kepada Allah Hukum Ketima Sampai Ke Sepuluh Kasih Kita Kepada Sama Manusia Bahkan Rasul Paulus Mengatakan Agar Itu Tercapai Maka Kita Harus Penuh Dengan Roh Dalam Epis 5 18 Bahkan Dikatakan Lagi Dengan Roh Kudus Yang Hidup Hati Kita Maka Kita Akan Bisa Menjadi Pribadi Yang Luar Biasa Dan Bagian Akhir Dikatakan Paragraf Ke Tiga Hari Kamis Sampai Batas Tentu Persatuan Di Gerja Bergantung Pada Persatuan Di Rumah Paulus Menekankan Persatuan Kasian Perhormatan Yang Seharusnya Antara Suami Istri Harus Menuruh Kristus Yang Boleh Dipantulkan Di Gereja Dengan Kata Lain Apa Kristus Mau Agar Kita Semua Bersatu Bahkan Kesimpulan Dikatakan Kristus Tidak Membedakan Warga Negara Kedudukan Atau Keyakinan Tapi Kehidupan Kristus Menetapkan Suatu Agama Di Dunia Ini Yaitu Tidak Kasta Ataupun Hal Lain Apa Yang Lakukan Mari Kita Bersatu Dalam Kasih Mari Kita Bersatu Dalam Tubuh Dan Menarik Hati Kita Jiwa Kita Menerima Roh Kudus Dan Hous Akhir Kehidupan Dengan Demikian Harapan Persatuan Dalam Tubuh Kristus Bisa Kita Dapatkan Tuhan Berkati Kita Berdoa Amin Dapatkan